Ratusan juta uang di Ajudan Verdi Sambo menarik perhatian publik. Apakah hal ini lumrah begitu seorang pejabat menitipkan uangnya kepada Ajudannya untuk keperluan rumah tangga? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan kabar es krim Polri 2008-2009, Komjen Purnawirawan Susno Duwaji. Pak Susno sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat semua. Semoga kita sehat. Pak Susno, ada uang ratusan juta di rekening Ajudan Verdi Sambo yang kemudian diklaim oleh Verdi Sambo itu adalah uangnya untuk keperluan rumah tangga. Hal seperti ini memang lumrah terjadi di kalangan petinggi Polri? Pertama ini sangat-sangat tidak lumrah ya. Meskipun itu ada Ajudan yang dipercaya, kepala rumah tangga. Begitu uang itu masuk kepada rekening seseorang, duit itu sudah bukan lagi milik orang yang ngasihkan, sudah milik pemilik rekening. Nah timbul pertanyaan besar, kebetulan saya mantan PPATK, mengapa harus dititipkan? Apakah duit itu duit gelap sehingga harus dititipkan? Berarti dia takut akan uang itu. Nah takut itu bisa saja karena misalnya sekarang kan orang harus menjelaskan transaksinya. Dia termasuk transaksi yang mencurigakan ya. Karena mungkin jumlahnya lebih besar dari penghasilan dia. Atau lebih besar dari batas yang diizinkan atau batas pantauan PPATK. Sehingga dia takut gitu. Karena takut dia pakai nama orang lain. Nama Ajudannya? Nama Ajudan. Tapi kalau misalnya orang dengan pangkat seperti Yosua, atau pangkat seperti Ricky Rizal, di rekeningnya ada uang sebanyak itu, apakah Polri tidak bisa mengidentifikasi uang tersebut, Pak Susno? Sangat-sangat bisa. Karena rekening itu bicara kan. Nah kalau selama ini bisa bebas berada di sana, artinya Polri tidak melakukan pemantauan terhadap hal seperti itu? Saya tidak mengatakan tidak. Dan saya yakin PPATK sudah mencium itu. Dan sudah melaporkan kepada polisi. Mungkin dari kepolisian sudah bertanya pada Sambo, kan tidak dipublikasikan. Diapakan rekening ini? Pak Susno, ini koreksi kalau saya salah ya. Ferdi Sambo dengan bintang 2-nya, berpangkat irjen sebagai seorang Kadif Propam, gajinya kalau saya tidak salah seberkisah 35 juta? Ya. Oke. Dengan gaji 35 juta, pengeluarnya sampai ratusan juta? Wajar nggak sih Pak Susno? Kalau melihat daripada sumber penghasilan hanya gaji atau take home pay, itu sangat tidak wajar. Tetapi kecuali kalau dia ada sumber penghasilan lain ya, passive income ya, saya nggak tahu. Maka itulah tugas daripada penyidik. PPATK memberikan umpan penyidik yang menggalinya. Dari mana, dari mana, dari mana. Karena dalam dunia FIU, Financial Intelligence Unit, ada yang dinamakan follow the money, yaitu mengejar kejahatan dengan mengikuti arus daripada uang. Nah, perlu diselidiki yang menopang itu dari mana sumbernya. Harusnya PPATK sudah bisa mendetek hal tersebut. Karena Anda dulu adalah wakil ketua PPATK. Itu dilakukan kan oleh PPATK? Dilakukan. Dan dilaporkan? Iya. PPATK itu kerjanya sangat-sangat teliti. Dan sistemnya sangat baik. Itu bisa saja sebulan itu ribuan transaksi yang mencurigakan. Nah, apa itu transaksi mencurigakan? Adalah transaksi yang tidak sesuai dengan profil daripada orang itu. Misalnya, saya, Susno, Pansiunan. Bintang 3, Pansiun saya itu berkisar 4 juta. Saya bertransaksi ratusan juta. Maka terdetek oleh PPATK apa background daripada transaksi saya. Ternyata saya ini, selain pensiunan, saya adalah bisnismen. Nah, saya bekerja di bidang pertambangan, keuangan, perhotelan, dan sebagainya. Nah, setelah itu berarti transaksi saya sesuai dengan profil saya. Artinya transaksi itu bisa dipertanggung jawabkan. Iya, dipertanggung jawabkan. Nah, kalau seorang bintang 2 masih aktif, jelas dia tidak bisnis. Tidak bisnis? Tidak boleh berbisnis? Tidak boleh dong kalau dia masih aktif. Kecuali anak-anaknya. Tapi anaknya kan belum bisnis, belum dewasa kan? Kecuali orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya, kenapa duitnya dikasihkan ke dia? Iya. Jadi ada banyak suspicious transaction. Jadi mungkin saja ada yang disembunyikan oleh Sampo dari transaksi keuangan yang dia punya. Iya, karena banyak sekali kejahatan-kejahatan itu yang bisa diungkap dengan transaksi. Oke. Transaksi-transaksi yang mencurigakan, yang tidak sesuai dengan profil, pasti sudah dilaporkan. Tapi PPATK, suatu lembaga intelijen keuangan, tidak boleh dia mempublikasi. Memberitahukan, oh kami sudah melaporkan si ABCD itu. Tidak boleh. Nah, tinggal nanti aparat yang dikirimi data, misalnya kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung. Apa follow up daripada laporan PPATK itu? Kasus Sampo dengan uang yang fantastis di rekening ajudannya ini menggambalikan memori kitab tahun 2005. Waktu itu Pak Susno adalah wakil ketua PPATK. Iya. Jadi ada kasus dugaan rekening janggal milik perwira Polri. Tapi kemudian, 5 tahun laporan tersebut boleh dikatakan menguap saja. Pak Susno boleh cerita soal itu? Saya tidak boleh menyebut satu persatu ya. Di memori saya masih ingat, itu beredar dulu itu masih zaman SMS, General O, sekian, General O, sekian, bahkan ratusan miliar. Dan pada waktu itu Pak Yunus Hussein, ketua saya, sudah membantah. Itu tidak benar, itu perang informasi sesama mereka. Sesama mereka itu? Mungkin internal ya, atau eksternal, yang memberitahu bahwa ini-ini. Tetapi transaksi yang benar mencurigakan ada juga dari lembaga kepolisian. Tapi tidak segede itu. Karena Anda bahkan terserep waktu itu. Kalau saya kan terserep, disebut saya kan. Ini saya bilang sudah ngawur informasi ini. Susno punya transaksi mencurigakan. Loh saya ini tukang pantau transaksi kok. Nama saya ditulis. Iya udah boleh lah, gue ketawa aja buat apa mbak tanya. Oke, pertanyaan begini. Saat Anda kabar restrim juga, artinya banyak juga Anda menerima laporan dari PPATK soal pejabat di internal Polri yang memiliki rekening fantasis. Saya tidak katakan di internal Polri. Pokoknya hampir semua instansi itu banyak. Tapi ada di internal Polri. Dan bahkan dari mungkin yang bukan perwira. Itu sudah terpublikasi semuanya kan. Artinya ada juga waktu itu? Iya ada, semua instansi ada. Banyak Pak Susno. Semua masyarakat juga yang kelimpahan ada. Sampai kita waktu di PPATK, waktu di Polri itu mulai dari yang mana dulu gitu. Lah bayangkan, saya mulai dulu dari Bank Senturi, pajak, kemudian mafia hukum, dan lain-lain. Ternyata nggak kuat saya. Saya sendiri yang ditangkap. Pak Susno yang masuk malah. Iya, saya masuk. Dalam daftar rekening gendut waktu itu. Saya di PPATK waktu itu saya dimasukkan dalam daftar gendut kan. Lalu saya pikir ini sudah gila, benar ini. Tapi Pak Susno, tadi Pak Susno sebutkan bahwa kalau seorang perwira atau anggota Polri memiliki uang banyak harus bisa dipertanggungjawabkan entah dari bisnis atau apa. Artinya memang anggota Polri boleh berbisnis apakah itu tidak mengaburkan tugas dan tanggungjawabnya. Jadi begini, negara Indonesia dan agama apapun tidak melarang orang itu berduit banyak. Tidak melarang orang itu kaya. Yang dilarang adalah asal-usul duit itu, asal-usul kekayaan itu, manakala berasal dari sumber yang haram. Itu nggak boleh. Satu. Yang kedua, apakah anggota Polri boleh berbisnis? Kalau waktu saya masih aktif, tidak boleh. Nah, keluarganya boleh nggak? Ya keluarganya boleh-boleh saja. Masa anaknya nggak boleh? Kasian jadi anak polisi dong. Kalau nggak berdagang nanti nggak ada yang mau jadi mantu polisi. Nah, setelah dia pensiun, ya silahkan, udah bebas. Oke. Tapi selama dia menjabat, tidak boleh. Baik. Jadi Pak Susno, dari kasus ini menurut Anda ada potensi pidana baru dalam kasus Sambu? Sangat-sangat. Apa yang harus dilakukan kalau begitu oleh Baris Krim? Melanjutkan penyidikan. Contoh, Pak Kamarudin Siman Junta sudah terlihat. Rikningnya Brigadir Juswa, dua hari setelah dia meninggal, ada yang bertransaksi. Nah, itu kejahatan itu. Kecuali yang menarik duit itu adalah orang yang diberi kuasa oleh Juswa. Wah, tapi bagaimana mau beri kuasa, orang dia sudah mati kok. Nah, itu jelas pidana. Baik, dan itu harus diusut. Harus diusut. Misalnya dia mengatakan, oh itu saya betul, karena saya tahu passwordnya. Loh, tahu passwordnya bukan berarti bahwa dia boleh menarik rekening itu. Nggak boleh. Benar, untuk pemindahan rekening atas nama Yuswa. Yang setahu saya memang rekening atas nama Yuswa itu juga untuk keperluan rumah tangga di Jakarta. Oke, saya lakukan atas perintah dari Ibu Putri Sambo. Oke. Karena yang persangkutan sudah almarhum untuk dibindahkan. Kemudian nanti bersilat lidah lagi. Oh, saya disuruh Ibu ini. Karena duit yang ada di sana adalah duit Ibu ini atau duit Bapak ini. Harus dibuktikan secara hukum dulu. Kan kita nggak harus nanya ke Yuswa. Betul nggak Yuswa duit ini, duit Ibu itu, duit Bapak itu? Yuswa nggak bisa jawab. Sudah meninggal kan? Berarti harus dibuktikan secara hukum. Lah, kalau dibuktikan secara hukum bahwa ini adalah rekening Bapak itu, rekening Ibu itu, maka timbul pertanyaan lagi. Pertanyaannya apa? Kenapa kamu tempatkan di sini? Nah, dari kenapa ditempatkan di sini, ini akan nimbulkan kejahatan lagi. Oh, saya ragu. Saya curiga. Saya takut karena gaji saya sekian kok melebihi. Nah, ini berarti dia menyembunyikan asal-usul uang. Orang yang menyembunyikan asal-usul uang yang diduga dari kejahatan, inilah yang namanya kejahatan money laundering. Dan itu bisa terjadi pada Sambu? Oh, sangat-sangat mungkin. Karena saya bukan penyidik, saya sudah pangsiun. Baik, kabar es krim Polri 2008-2009. Komjen Purnawirawan, Susno Duwaji. Terima kasih sudah berbagi informasi. Terima kasih. Sehat selalu, Pak Susno.